Messi menari dengan cek 155 miliar rupiah. Argentina berhasil menjadi juara di Piala Dunia 2022 setelah membungkam Perancis lewat adu penalti dengan skor 4-2. Pemandangan unik terlihat kala kapten Argentina Lionel Messi memimpin selebrasi di ruang ganti. Pemain terbaik dunia itu ikut menari dengan trofi dan cek senilai 10 juta as dolar. Legenda Argentina yang juga teman dekatnya, Sergio Pun Aguero mengabadikan momen ini lewat live video di Instagramnya. Terlihat Lionel Messi naik ke atas meja dan melempat-lompat sembari menunjukkan trofi emas Piala Dunia. Rekan satu timnya seperti Lautaro Martinez pun ikut bergabung di atas meja. Pelatih Argentina Lionel Scaloni juga ikut selebrasi dengan mengenakan kaos retro Argentina dan langsung basah kuyup setelah disemprot dir oleh para pemainnya. Terlihat cek sebesar itu berasal dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan Konmebol. Ada juga tanda tangan dari Presiden Konmebol Alejandro Dominguez. Namun, uang ini bukan hanya ditujukan kepada tim yang memenangkan Piala Dunia, namun kepada Federasi Sepak Bola Argentina. Selain dari Konmebol, yang pasti FIFA juga bakal memberikan hadiah untuk juara satu Piala Dunia 2022, yakni uang sebesar 42 juta dolar AS atau setara dengan 655,14 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat dibandingkan pada Piala Dunia Rusia 2018 yang sebesar 38 juta dolar AS atau setara dengan 593,46 miliar rupiah. Mendapatkan uang sebesar itu tentu membuat tim Argentina sumringah. Pesta terus berlanjut, dalam satu momen Aguero juga merekam Leandro Paredes memeluk hangat Messi dalam waktu yang lama. Momen itu tidak disadari oleh teman lamanya. Pesta Argentina sangat bermakna karena dilalui lewat pertandingan final yang tidak mudah. Argentina memimpin 2-0 di babak pertama dan unggul 3-2 selama perpanjangan waktu tetapi hat-trick Kylian Mbappé dengan dua gol telat di waktu normal dan satu lagi di waktu tambahan, membawa permainan ke adu penalti. Itu adalah pertandingan yang sangat aneh, sama seperti yang lain melawan Belanda, dan kemudian ketika kami unggul saat perpanjangan waktu, hal itu terjadi lagi, kata Messi. Kemudian,